Dari kasus dugaan konten pornografi yang menyeret Rizik Sihab, Polda Mitrujaya menegaskan penyidikan terhadap kasus dugaan percakapan pornografi yang melibatkan Rizik Sihab dan Firsa Husein terus berjalan. Kabit Umas Polda Mitrujaya Kompes Pol Argo Yuwono menyatakan, berkas Rizik Sihab kini dalam tahap dilengkapi. Argo Yuwono membantah jika kasus penyidikan Rizik Sihab ditunda karena sudah mendekati hari lembaran. Argo menegaskan meski Rizik belum kembali ke Jakarta, namun penyidik terus bekerja melengkapi berkas. Argo mengatakan kepolisian masih menunggu niat baik Rizik untuk kembali sendiri ke Indonesia. Namun Argo enggan berkomentar apakah pihak penyidik akan mengabulkan permintaan Rizik untuk tidak ditahan jika kembali ke Jakarta. Menurut Argo, tidak ada yang melarang pihak penyidik untuk menahan Rizik sekembalinya ke Jakarta. Argo menjelaskan pihak penyidik juga sudah menerima berkas Firsa Husein dari kejaksaan. Kini penyidik tengah melengkapi kekurangan yang diminta oleh pihak kejaksaan. Kasus itu tetap kita berjalan, tetap berjalan ya. Tetap berjalan kasus itu, kita tetap melengkapi berkas-perkaranya yang bersangkutan ya. Kita tetap melengkapi. Jadi nanti kita tetap menunggu saja kapuannya bersangkutan kembali ke tanah air. Kita masih apakah dari penyidik, apakah tinggal dia atau tidak, kita tunggu saja penyidik masih bekerja ya. Untuk mentara itu kita nunggu dulu berkas ini selesai semuanya. Itu nanti bagaimana penyidik, nanti memutuskannya. Perlu kita rumuskan, kita gelarkan kembali. Dalam penambahan ya. Sudah kita terima, nanti kita sedang melengkapi, nanti baru setelah selengkap, baru kita kembalikan.